Sebuah rumah milik warga Silir Agung Banyuangi Ludes terbakar pada selasa dini hari kemarin. Api yang diduga bersumber dari obat nyamuk bakar itu melahap seluruh isi bangunan yang materialnya terbuat dari kayu. Kendati tak menimbulkan korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Beginilah kondisi rumah milik Medaria Kuswari, 38 tahun warga dusun kerajaan. Desa Kecamatan Silir Agung Banyuangi setelah dilanda kebakaran pada selasa dini hari. Seluruh atap bangunan hangus tak tersisa termasuk isi dalam ruangan juga tak luput dari semburan si jago merah. Menurut keterangan pemilik rumah, sumber api berasal dari sisa pembakaran obat nyamuk bakar yang sebelumnya digunakan sang keponakan untuk bahan perekat layangan. Api yang tak sepenuhnya padam lantas merembet ke kasur hingga akhirnya menjelar ke pintu serta atap bangunan. Material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat merembet ke seluruh ruangan. Pemilik pun hanya bisa menyelamatkan beberapa benda dan surat berharga termasuk menyelamatkan anggota keluarganya. Keponaan itu, yang kecil itu menurut 9-10 tahun itu bikin layang-layang. Bikin layang-layang, terus kemudian lali, habis bekasnya bikin layang-layangnya berupa nyamuk dibakar untuk meletih layang-layang itu. Lali hingga akhirnya ngobong kasur itu. Kasurnya kebakar, krono tidak berupa api, cuma kepelan asap. Terus sama istri saya itu diisi rampak air, dikira sudah mati ya. Nah ternyata, enggak, dikira sudah mati ya sudah, pergi tidur lagi. Ternyata itu masih menyelamatkan dalamnya itu berupa kepelan asap mungkin ya. Terus akhirnya, nyaut, spring bed. Kemudian boom dah, jam, kira-kira jam 3, jam 4 lah, jam 4. Api sepenuhnya dapat dijinakkan pada selasa pagi setelah puluhan warga setempat melakukan upaya pemadaman dengan alat dan air seadanya. Kedati tak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Pihak BPPD Banyuwangi serta pemerintah desa setempat langsung melakukan asesmen guna membantu biaya pembenaan milik MEDA. Dan lanjutnya kerja bakti membersihkan yang pertama, yang kedua menyiapkan sesuatunya untuk dipasang kembali dengan masyarakat dan mengajukan proposal keputusan keputusan. Kami akan memenuhi dan hingga hasil dari BPPD, kekurangannya nanti disayangkan. Dan semua kebutuhan yang ada di sini, di dapur dan sebagainya kami yang maju. Kalau yang di dapur berupa uang untuk kegiatan dan yang lain untuk orang-orang. Dhani Eka, CTV